Lebih dari 100 TPS di Kabupaten Bandung terancam dipindahkan akibat rawan terendam banjir. TPS yang rawan terendam banjir tersebut berada di Kecamatan Balendah, Dayakolot, Bojongsoang, dan Banjaran. Nantinya akan dipindahkan ke tempat yang lebih aman sehingga seluruh warga yang akan memilih bisa terselamatkan. Komisi Pemiliran Umum atau KPU Kabupaten Bandung mencatat lebih dari 100 tempat pemungutan suara atau TPS terancam tergenang banjir. TPS yang tergenang banjir itu tersebar di Kelurahan Andir dan Kelurahan Balendah, Kecamatan Balendah, Kecamatan Dayakolot, Kecamatan Bojongsoang, Banjaran, dan Kecamatan lainnya. Guna mengantisipasi banjir, pihak KPU Kabupaten Bandung berusaha berkoordinasi dengan PPK, PPS, selain dengan Babin, Kamtipmas, Babinsa, dan para saksi dan pihak lainnya, untuk memindahkan TPS ke tempat aman dari ancaman banjir. Bahkan untuk mengantisipasi banjir itu, pihak KPU Kabupaten Bandung terus melakukan komunikasi dengan PPK, kemudian berkoordinasi dengan PPK. Menurut Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, di Kabupaten Bandung tercatat 2.360.659 daftar pemilih tetap yang tersebar di 10.338 TPS, lokasi TPS yang rawan banjir saat dipindahkan lokasi TPS-nya di gedung permanen, supaya aman dari ancaman turun hujan. Masyarakat korban banjir yang ada di sekitar TPS rawan banjir terlihat semangat untuk berpartisipasi dalam menggunakan hak pilihnya dengan cara datang ke TPS. Namanya alternatif itu artinya, andai kata nanti hamin satu, pada tahapan mendirikan TPS itu, PPS bersama PKD, Babinsa, Babin Gam Tipmas menentukan bahwa lokasi asal TPS tidak bisa digunakan untuk mendirikan TPS, maka TPS akan dipindahkan ke lokasi alternatif yang sudah dikoordinasikan bersama-sama. Jadi kita tidak ingin KPPS atau PPS menentukan sendiri, tapi di bawah kita berharap ada koordinasi. Sosialisasi dilakukan di lokasi rawan banjir, masyarakat terlihat antusias untuk menggunakan hak pilihnya. Di antara warga di lokasi banjir tersebut adalah anggota KPPS, dan mereka menyatakan siap untuk melaksanakan tugasnya menjadi KPPS. Rezitya Prasaja, Bandung TV